salam sehat tetap semangat kembali bertemu dengan channel Rudi Wijaya kali ini kita akan mempelajari tentang masa jenis kita akan mempelajari pengertian rumus soal dan pembahasan apa yang dimaksud dengan masa jenis atau densitas masa jenis adalah kerapatan masa suatu benda yang dinyatakan dalam berat benda tiap satuan polume benda tersebut nah bagaimana dengan satuan masa jenis satuan internasional masa jenis adalah kilogram per meter kubik sedangkan satuan lain yang biasa digunakan adalah gram per sentimeter kubik nah bagaimana menghitung masa jenis nah masa jenis diturunkan dari besaran pokok masa atau satuannya kilogram dan dari besaran pokok panjang satuannya meter untuk menentukan besarnya masa jenis suatu benda dilakukan dengan cara membagi masa zat dengan polume zat nah masa jenis dilambangkan dengan Rho sama dengan M masa per polume Hai nah jadi kita dapat mengetahui sekarang bahwa rumus masa jenis sama Hai adalah Rho sama dengan masa per polume mari kita melihat contoh soal panjang rusuk-rusuk sebuah kubus adalah 0,5 meter setelah ditimbang masa kubus sebesar 12,5 kg besarnya masa jenis kubus adalah A 0,1 kg per meter kubik B 25 kg per meter kubik C 62,5 kg per meter kubik D 100 kg per meter kubik nah untuk mencari masa jenis kita harus tahu dulu polume polume dari benda yang kita cari masa jenisnya nah disini adalah sebuah kubus berarti polumenya untuk polumenya rumusnya S pangkat tiga nah S pangkat tiga berarti disini 0,5 meter pangkat tiga ini sama dengan 0,125 meter pangkat tiga sedangkan masanya disini sudah diketahui 12,5 kg Hai nah kita tinggal memasukkan rumus rumusnya sendiri masih ingat ya Rho sama dengan Hai Rho sama dengan M per V ya masa per polume berarti 12,5 kg kita bagi dengan 0,1 12,5 kg per meter kubik nah ini kita bagi berarti hasilnya adalah 100 kg per meter kubik jadi jawaban yang tepat itu adalah D ya itu untuk soal nomor 1 mari kita lihat soal berikutnya soal nomor 2 sebuah balok kayu bermasa 48 gram mempunyai ukuran panjang 6 cm lebar 5 cm dan tinggi 4 cm masa jenis batu tersebut adalah A 2,5 gram per cm kubik B 2,0 gram per cm kubik C 0,4 gram per cm kubik D 0,2 gram per cm kubik nah kita harus ketahui dulu untuk mencari masa jenis M nya M nya disini adalah 48 gram ya 48 gram sedangkan polumenya karena ini berbentuk balok berarti panjang kali lebar kali tinggi panjangnya sendiri disini 6 6 cm dikali dengan lebarnya 5 cm dikali tingginya 4 cm berarti 6 x 5 30 x 4 itu 120 cm kubik nah selanjutnya kita cari masa jenisnya Rho sama dengan masa per volume masanya kita sudah ketahui 48 gram sedangkan polumenya 120 cm kubik berarti hasilnya adalah 0,4 gram per cm kubik jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C ya itu soal nomor 2 selanjutnya kita lihat lagi soal nomor 3 diketahui sebuah benda berbentuk kubus padat yang terbuat dari bahan sintetis memiliki kerapatan 250 kg per meter kubik jika benda tersebut memiliki volume 8000 cm kubik maka masa benda adalah A 2 kg B 4 kg C 5,5 kg D 6 kg nah kita harus perhatikan disini ada perbedaan satuan kerapatannya atau masa jenisnya disini adalah 250 kg per meter kubik sedangkan polumenya itu 8000 cm kubik jadi kita harus mengubah dulu dari cm kubik ke meter meter kubik nah jadi untuk mengubahnya 8000 ini kita bagi dengan 1 juta jadi kita bagi dengan 1 juta nah ini nanti akan jadi meter kubik berarti hasilnya disini 0,008 meter kubik ya hasilnya 0,008 meter kubik nah selanjutnya kita bisa mencari masa nah kita ingat dulu rumus masa jenis Rho sama dengan M per P jadi yang kita tanya yang ditanya itu ini yang ditanya M berarti M sama dengan Rho dikali volume jadi Rho nya 250 kg per meter kubik dikali dengan 0,008 meter kubik berapa hasilnya? ya hasilnya adalah 2 kg 2 kg ya berarti masa benda adalah 2 kg jawaban yang tepat adalah jawaban yang A oke selanjutnya soal yang keempat sebuah batu bermasa 25 gram dicelupkan ke dalam gelas ukur berisi air sebanyak 30 ml ternyata tinggi air pada gelas ukur berubah menunjukkan skala 40 ml masa jenis batu tersebut adalah A 3,5 gram per cm kubik B 3,0 gram per cm kubik C 2,5 gram per cm kubik D 2,0 gram per cm kubik nah kita harus mengetahui dulu masanya masanya disini 25 gram sedangkan untuk volume nya kita bisa ketahui dari gelas ukur berarti 40 ml itu dikurang dengan 30 ml berarti sama dengan 10 ml atau kalau kita konversi ke cm kubik itu sama dengan 10 cm kubik nah setelah kita dapat masa dan volume kita bisa mencari masa jenis berarti masa jenis Rho sama dengan M per V atau masa per volume jadi masanya 25 gram per cm kubik berarti hasilnya 2,5 gram per cm kubik berarti jawaban yang tepat adalah jawaban C nah ini pembahasan soal nomor 4 selanjutnya kita lihat soal nomor 5 seorang peserta didik melakukan pengukuran balok kayu dengan hasil seperti tampak pada gambar jadi ada gambar disini pengukuran pada balok kayu panjangnya 6 cm lebarnya 2 cm tingginya 5 cm sedangkan masanya itu 24 gram berdasarkan hasil pengukuran tersebut maka masa jenis balok adalah jadi yang ditanya masa jenis balok A 0,4 gram per cm kubik B 1,4 gram per cm kubik C 2,4 gram per cm kubik D 4,0 gram per cm kubik nah kita cari dulu volumenya volume karena disini berbentuk balok berarti kita kalikan panjang kali lebar kali tinggi ya panjangnya disini 6 cm kali lebarnya 2 cm sedangkan tingginya 5 cm berarti kita bisa mendapatkan hasil 6 x 2 itu 12 12 x 5 itu 60 berarti 60 cm kubik sedangkan masanya masanya itu 24 gram berarti untuk mencari row row sama dengan masa per volume masanya 24 gram per 60 cm 60 cm kubik berarti hasilnya itu adalah 0,4 ya hasilnya 0,4 0,4 0,4 gram per cm kubik berarti jawaban yang benar ini adalah yang A ini pembahasan soal nomor 5 selanjutnya soal terakhir sebuah batu yang bermasa 100 gram dimasukkan ke dalam gelas ukur sehingga diperoleh data seperti gambar ini data yang diperoleh jadi sebelum dimasukkan batu itu 150 setelah dimasukkan batu 200 ml masa jenis batu tersebut sebesar A 2,0 gram per cm kubik B 2,5 gram per cm kubik C 3,2 gram per cm kubik D 4,0 gram per cm kubik kita harus tahu dulu masanya masa batu itu M sama dengan 100 gram sedangkan polumenya polumen batu berarti 200 ml dikurang dengan 150 ml berarti polumenya 50 ml atau 50 cm kubik nah selanjutnya mencari masa jenis Rho sama dengan masa per volume masanya 100 gram volume volume 50 cm kubik berarti Rho sama dengan 2 gram per cm kubik jadi jawaban yang tepat adalah yang A 2,0 atau 2 gram per cm kubik demikian pembahasan tentang masa jenis semoga bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe channel Rudi Wijaya terima kasih salam sehat tetap semangat selamat menikmati terima kasih